Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengabulkan permohonan bakal pasangan calon Hamdan Sati dan bakal pasangan calon Wakil Bupati Febriadi. Hal ini disampaikan oleh Ketua KEP Aceh Tamiang Rita Afrianti di sela-sela kegiatan sortir dan lipat surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Rita mengatakan saat ini pihaknya sudah memutuskan akan melakukan kasasi dan secara resmi surat pengajuan ini akan dikirimkan ke Mahkamah Agung melalui PT TUN Medan. Rita mengatakan berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU Republik Indonesia bahwa KEP Aceh Tamiang akan tetap melaksanakan tahapan pilkada sesuai jadwal. KEP Aceh Tamiang akan segera mencetak surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati dengan satu pasangan calon yakni Armi Fahmi dan Ismail serta kota kosong yang akan berkontestasi pada pilkada Aceh Tamiang 27 November mendatang. Berkait PT TUN, Alhamdulillah GIP telah membesikan pada hari ini melakukan kasasi sambil menunggu keputusan kasasi atas perintah KPU RI GIP harus tetap mencetak surat suara untuk Bupati dan Wakil Bupati yang mana surat suara itu tetap terdapat satu pasangan calon yaitu Bapak Armi Fahmi dan Wakilnya Bapak Ismail. Berita menambahkan saat ini seluruh tahapan pilkada di Aceh Tamiang tetap berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dari Aceh Tamiang, Abdul Rozak, TV Raca melaporkan.